Kamu lakukan booting komputermu dan merasa penuh semangat, tapi tiba-tiba ada kesalahan dan tanggalmu berubah jadi 31 Desember 1969. Ini tanggal pengaturan ulang aneh, mengingat bisa saja muncul tanggal lain dalam sejarah. Tapi tanggal itu penting bagi Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Kedua pemuda ini berkontribusi besar bagi dunia IT di tahun 1969. Mereka bekerja di Bell Labs dan menciptakan sesuatu yang sekarang dikenal sebagai Open Development. Mereka membawa Unix, salah satu operating system atau sistem operasi atau disingkat OS ke dunia. Tiap perangkat punya sistem operasi yang memerintahkan fungsi-fungsi dasar dan menjadi nyawa bagi mesinmu. Ponsel, tablet atau komputermu semuanya memakai OS, sehingga kamu bisa menonton video ini. Meskipun sebagian OS unggul ketimbang OS lain, Unix berada di level yang lain sama sekali. Banyak penjiplak mencoba meniru kemampuan Unix, tapi gagal. Sejumlah pemakai dan asosiasi berkumpul dan membuat sejumlah besar produk lain di bawah Unix. Banyak di antaranya dipakai sampai hari ini, tapi yang paling sukses adalah Linux. Peringatan, OS ini bukan untuk pemakai sehari-hari yang maunya cuma mengklik sejumlah tombol atau perintah dan berharap semua saling cocok. Banyak kode dan perintah yang harus kamu tahu untuk menginstall software tanpa semua diuraikan kepadamu. Kelebihannya, kamu bisa membuat PC yang customize banget, yang berjalan pas kayak yang kamu inginkan. Kelemahannya adalah kamu harus mantengin banyak huruf, angka, dan simbol agar sesuatu bisa bekerja. Jika kamu pengguna Windows, Linux nggak akan mudah. Linux juga nggak cuma satu versi. Sistem ini tumbuh melalui perpaduan dengan software lain yang menyatukan semuanya jadi satu OS, yang bisa kamu pasang dengan mudah. Untuk banyak fungsi Linux, kamu harus menginstall program khusus secara manual agar semuanya berjalan lancar. Untuk menyalin sebuah gambar ke dalam USB saja, kamu harus mencari software open source yang pas untuk memulainya. Jangan khawatir, nggak semuanya harus diinstall pengguna kok. Kamu bisa berharap beberapa distribusi Linux dilengkapi dengan browser Firefox dan Google Chrome. Menavigasi dengan perangkat Linux punya beberapa unsur yang bisa dikenal, kayak desktop khas dengan satu menu aplikasi, taskbar, dan window yang menampilkan notifikasimu. Tapi, jika kamu ahli teknologi dan nggak senang dengan desktop bawaan itu, kamu selalu bisa menyesuaikan desktopmu dan menginstall salah satu pilihan, asal ruang penyimpanan dan software pihak ketiga bisa membantumu membuat desktop impianmu. Tapi, yuk kita fokus pada kelebihannya dan menyimak bagaimana Unix merintis jalan bagi para pecandu teknologi dan profesional serupa dengan berkontribusi terhadap komputasi cloud, keamanan cyber, mobilitas, virtualisasi, dan banyak lagi bidang yang terkait teknologi. Kamu bahkan bisa menemukan OS Unix di berbagai industri kayak farmasi, perbankan, telekomunikasi, dan kesehatan. Sebagai tulang punggung dari hampir semua komputer, pendiri meninggalkan lelucon menarik untuk membingungkan semua orang dengan tanggal khusus 31 Desember 1969. Saat itu, komputer belum umum di rumah tangga biasa. Baru mulai tahun 90-an, kebanyakan rumah tangga Amerika memiliki desktop, tempat mereka berselancar di web primitif. Kelahiran internet yang sebenarnya dimulai pada era 90-an, meskipun sudah ada puluhan tahun sebelum itu. Internet bermula pada tahun 1969, ketika sesuatu yang disebut ARPANET menjadi buah bibir kota. Orang mengenalkan fungsi dasar awal mirip internet yang kita kenal sekarang, dengan saling menghubungkan beberapa komputer universitas dan berbagi file-file akademik, atau dengan kata lain, berbagi peer-to-peer. Setelah itu, lebih banyak universitas bergabung sampai mereka mengubah namanya menjadi internet, yang pada dasarnya adalah distribusi besar dari sistem jaringan yang tergantung pada banyak mesin yang berbagi berbagai hal satu sama lain. Internet butuh jaringan berbagi untuk bekerja tanpa kehadiran manusia. Ini berarti jika beberapa server di Australia rusak, maka nggak akan memengaruhi internetmu jika kamu di Amerika Serikat atau tempat lain di dunia. Mungkin kamu masih akan merasakan beberapa perubahan di situs web tertentu, tapi harusnya nggak berdampak terhadap internetmu secara menyeluruh. Begitu banyak informasi tersimpan di pusat-pusat data di seluruh dunia yang menampung konten kayak video, musik, dan halaman web. Beberapa satelit mengorbit bumi dan mengambil informasi ini dan memancarkannya ke piranti yang sedang kami pakai. Meskipun cara ini ada, alasan sebenarnya kita terhubung dengan internet ada di dasar laut. Kabel-kabel dipasang di dasar laut dan membentang antar benua, menghubungkan rumah-rumah server dengan penyedia internet di seluruh dunia. Kabel-kabel ini terbuat dari serat dan sangat tebal, hingga tekanan di kedalaman laut nggak menghancurkannya, dan nggak ada objek berbahaya yang bisa menghancurkannya. Kabel-kabel ini membentang sejauh ratusan ribu kilometer di seluruh benua. Banyak perusahaan berinvestasi besar dalam jaringan bawah air ini, yang membuat dunia tetap up-to-date dalam apa saja. Meskipun benar bahwa internet memakai satelit, cara ini lebih lambat dan kurang responsif ketimbang yang dijalankan melalui kabel. Internet satelit juga lamban dan nggak bekerja sampai level optimal. Di tahun 90-an ketika smartphone masih terbatas di sci-fi dan layar monitor menyita hampir setengah area kerjamu, belum ada wifi kayak yang kita kenal sekarang. Dial up adalah perjuangan dan merupakan satu-satunya cara kamu bisa mencapai internet. Kamu ingat bunyi gangguan mirip alarm mobil itu? Ya, itu bunyi internet masa itu. Yang akhirnya berarti halaman web butuh waktu sangat lama untuk dimuat. Situs-situs web sekarang memiliki fungsi dan fitur yang tepat, yang membuat situs-situs itu unik. Di masa lalu, nggak banyak yang bisa kamu lakukan. Situs-situsnya buruk, dan kalau dipikir lagi, desainnya kocak. Tapi itulah teknologi terbatas yang tersedia untuk dipakai semua orang. Dunia menyaksikan industri .com meledak di awal 2 ribuan, membuat ribuan perusahaan merugi dan mengalami penurunan finansial. Pelajaran sejarah kilatnya, gelembung .com dimulai saat orang tahu bahwa World Wide Web bisa menjadi tempat modern baru untuk berbisnis, dan bahwa kamu bisa banget melakukan apa saja dan semuanya di sana. Begitu sejumlah perusahaan itu melihat tambang emas ini, mereka mulai berinvestasi dalam situs-situs web pop-up ini yang bahkan belum punya rencana bisnis untuk memulai. Tujuannya adalah mereka harus punya .com di akhir nama domainnya, tapi bisnis atau layanan apa yang ditawarkan nggak benar-benar penting. Jadi, begitu angkanya tumbuh dan membuat pasar terlalu jenuh, investor ingin melihat apa uang yang telah mereka tanamkan mendatangkan keuntungan. Tapi memiliki situs web, halaman keren dan tampak seru, dan .com di akhir nama domain nggak berarti akan menguntungkan. Setelah beberapa lama, semua orang merugi dan mundur. Sebagian perusahaan berhasil bertahan sampai hari ini, seperti Yahoo, Amazon, dan Google. Mereka begitu berhasil, hingga berhasil menjadi pemimpin di bidang masing-masing. Ya, kecuali Yahoo. Google menjadi makin populer di akhir 90-an, dan sekarang jadi mesin pencari terpopuler yang dikenal manusia. Kita bahkan menjadikannya kata kerja pas ingin mereset sesuatu dengan cepat. Google telah membuat ekosistemnya sendiri guna menciptakan pengalaman internet terbaik. Cukuplah mesin pencarinya yang begitu populer, hingga kamu bisa menemukan hampir apa saja di sana. Google juga menambahkan Gmail, yang sekarang jadi tulang punggung apa saja yang terkait dengan Google. Akun YouTubemu langsung terhubung dengan akun Googlemu, di mana kamu juga bisa mencadangkan data di Google Drive. Google bahkan membuat lingkungan Microsoft Office sendiri, dengan doc, sheet, dan slide, yang bisa langsung diedit dan dibagikan kepada teman-teman atau kolega. Tak seorang pun bisa membayangkan hal ini di tahun 90-an, saat kita sudah cukup senang terhubung dengan dunia yang lebih besar daripada kita. Dan, tak satu pun dari ini akan dimulai jika bukan karena Unix. Secara teknis, tanggal rilis awal Unix adalah 3 November 1971. Tapi para pengembang memutuskan untuk memakai 31 Desember 1969 sebagai tanggal bersejarah lahirnya ekosistem Unix. Jadi, jika kamu mengatur ulang timestamp suatu sistem Unix jadi nol, maka akan muncul 1 Januari 1970. Gilanya, nggak ada yang benar-benar terjadi di tanggal 31 Desember. Nggak ada yang tahu apa ini cuma virus atau sesuatu yang sengaja ditanam agar semua orang tersandung. Dan meskipun tanggalnya 1 Januari 1970, mereka juga mempertimbangkan zona waktu. Artinya, kamu memperolehnya sehari sebelum tahun baru. Nah, jangan panik. Ini bukan hal yang bisa merusak perangkatmu atau membuat kamu berhak memperoleh pengembalian dana. Kamu cuma harus menyesuaikan tanggal dengan eramu sekarang, dan boom! Kamu mendapat mesin berfungsi seperti biasa yang memiliki sejarah merintis bidang teknologi seperti yang kita tahu sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!